Tanggal 19 September kemarin, Google Bart mengumumkan beberapa update terbarunya. Salah satunya adalah fitur extension yang bisa mengakses informasi dari sumber baru, misalnya dari Maps, YouTube, Google Workspace, Google Flight, dan Google Hotels. Nah, kira-kira seperti apa fitur extension ini dan bagaimana cara penggunaannya? Buat kamu yang belum tahu, Google Bart adalah sebuah program chatbot AI yang merupakan ancaman terbesar buat chat CPT saat ini. Kamu bisa akses Google Bart ini di bart.google.com Untuk mengecek secara cepat extension yang aktif, kita bisa mengetikkan add pada prompt. Di sini terlihat yang aktif adalah Google Flight, Google Hotel, Google Maps, dan YouTube. Dan yang belum aktif adalah Gmail, Google Docs, dan Google Drive. Cara untuk mengaktifkannya adalah masuk ke menu extension. Dan di sini terlihat bahwa sudah ada empat yang aktif. Dan untuk mengaktifkan Gmail, Drive, dan Docs, bisa aktifkan dengan klik di sini, kemudian connect. Nah, cara penggunaannya adalah, sesuai dengan petunjuk dari Google, prompt-nya ini harus diketikan dalam bahasa Inggris. Jadi, kurang efektif kalau diketikan misalnya dalam bahasa Indonesia. Tapi, kita akan coba buat bandingkan bagaimana hasilnya jika diketikan dalam bahasa Indonesia dan juga dalam bahasa Inggris. Di sini contohnya, mungkin aku minta ditunjukkan video cara untuk membuat roti tawar. Dan aku ketik pertama dalam bahasa Indonesia. Nah, ini adalah hasilnya. Berikut adalah video cara membuat roti tawar. Dan di sini kita bisa lihat bahwa tampaknya berbasis stack semua ya. Dan tidak ada video sama sekali. Wapen ini tulisannya video, tapi tidak bisa diklik sama sekali. Padahal yang kita minta adalah tunjukkan video. Nah, berikutnya, aku akan mencoba mengetikannya dalam bahasa Inggris. Nah, dia ada logo ini ya. Logo atau animasi YouTube kayak gini. Kemudian, ini hasilnya. Dan bisa kelihatan ini beda banget ya sama sebelumnya. Dan dia menampilkan video yang berhubungan dengan apa yang kita cari di sini. Dan ini bisa kita klik. Dan akan langsung terbuka di YouTube. Atau kita pun bisa langsung lihat videonya di sini. Nah, jadi kurang lebih seperti ini perbedaannya menggunakan prom dalam bahasa Inggris. Dan juga menggunakan prom dengan bahasa Indonesia. Selain YouTube, Google Board juga bisa mengakses email kita. Misalnya, contoh. Dan ini adalah email yang diterima dari YouTube. Yang kalau kita klik di sini, bisa langsung masuk ke Gmail kita. Kita pun bisa mengetikan perintah lain seperti... Nah, ini ya email terbaru dari YouTube. Tapi mungkin kalau kita males nih masuk ke Gmail. Kita juga bisa ketikan perintah seperti... Google Board kemudian akan menampilkan isi dari email yang kita maksud. Ya, kira-kira sih seperti ini. Kalau untuk mengakses Gmail. Nah, kemudian aku punya file log di sini. Yang judulnya adalah Dream of Space. Yang ini tentang cerita pendek ya. Yang dibuat sama bar Google. Jadi ini isinya adalah tentang suara anak yang namanya Alex. Yang punya impian menjadi astronot. Nah, aku akan coba untuk panggil file ini melalui Google Board. Aku copy dulu judulnya. Apakah ketemu? Nah, ternyata ketemu ya. Dream of Space. Kemudian dia ngasih tahu sedikit tentang isinya. Tapi kita juga bisa minta nih si Google Board ini membuat kasih tahu semua isinya di sini. Dan ini adalah hasilnya. Ternyata di sini pilihan view order draft-nya aktif. Dan kalau dilihat hasilnya sama aja. Cuma jadi lebih enak buat dilihat. Kalau mungkin nanti sekiranya jadi ragu kenapa dari satu file bisa ada beberapa variasi dan takut isinya beda. Paling bisa buka langsung file docs-nya dari sini. Kalau misalkan kita malas baca juga nih. Kita bisa perintahkan Google Board buat kasih tahu inti dari ceritanya. Jadi seperti ini seorang anak bernama Alex dengan cita-citanya menjadi astronot. Ini seharusnya sama ya secara garis besar dengan cerita aslinya. Kemudian kita juga bisa meminta Google Board untuk memberikan pesan moral dari cerita ini. Kira-kira seperti ini hasilnya. Selain itu kita juga bisa minta Google Board untuk menampilkan peta dari suatu tempat. Misalnya contoh. Dia mau akses Google Maps. Dan ini adalah hasilnya. Ini adalah tempat yang direkomendasikan untuk dikunjungi di sekitar Tokyo Tower. Kemudian ini adalah maps-nya atau petanya. Dan ini pun bisa kita klik ya. Yang berikutnya karena penasaran ayo kita coba bagaimana hasilnya kalau kita ketik dalam bahasa Indonesia. Hasilnya seperti ini dia memberikan rekomendasi tempatnya. Tapi untuk petanya hanya keluar ketika kita menggunakan perintah dalam bahasa Inggris. Extension selanjutnya adalah kita bisa mengakses Google Flight melalui Google Bart. Jadi misalnya kita mau liburan ke Bali nih. Kita bisa ketikan prompt seperti ini. Dan ini adalah hasilnya. Tapi ada peringatan dari Google Bart-nya bahwa hasilnya belum tentu benar. Jadi kita harus cek lagi nanti secara manual. Selain jadwal dan tiket, kita juga bisa minta bantuan Google Bart untuk menampilkan hotel yang tersedia saat liburan di Bali nanti. Dan ini adalah hasilnya. Dan sekali lagi Google Bart kasih peringatan bahwa kita harus mengeceknya lagi secara manual. Dan ini adalah rekomendasi yang diberikan. Di sini ada gambarnya. Dan ini bisa kita klik langsung ya di sini. Kurang lebih seperti ini hasilnya. Kemudian pertanyaannya adalah Kenapa dan kapan kita menggunakan extension dari Google Bart ini? Karena kalau misalkan tujuannya buat baca email, kenapa harus mencari dan membukanya dari Google Bart? Padahal kita bisa langsung buka dari Gmail. Atau untuk mengecek jadwal penerbangan, kenapa nggak langsung cek dari website atau aplikasi yang menyediakan tiket untuk penerbangan? Menurut gue pribadi, Google Bart extension ini lebih cocok digunakan untuk sesuatu yang lebih umum. Bukan sesuatu yang lebih ke arah pribadi, misalnya membaca Gmail atau mengakses file di G Drive. Contoh dari penggunaan umum misalnya seperti ini. Aku ingin tahu bagaimana caranya membuat batik. Tolong tunjukkan videonya dan peta di mana mungkin aku bisa mempelajarinya di sekitar kota Jogja. Muncul logo YouTube dan Google Maps secara bersamaan karena kita meminta video dan juga peta. Dan ini adalah hasilnya. Ini adalah link video yang menunjukkan cara membuat batik. Dan kemudian ini adalah tempat-tempat rekomendasi di mana kita bisa mempelajari membuat batik di sekitar kota Jogja. Di bawahnya juga ditampilkan petanya. Kemudian juga ditampilkan video YouTube dari apa yang kita cari. Kurang lebih seperti itu cara untuk menggunakan Google Bart extension. Kalian sendiri apakah sudah mencoba fitur ini? Share pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saatnya tahu, saatnya kamu tahu. Terima kasih sudah menonton video selanjutnya.